Kangen apa tidak sama ibu? Kangen apa tidak sama ibu? Betul Jadi Sebelum Diam dong Diam dong Diam Jadi sebelum ibu dibacakan pidato penting Karena ini hari yang bersejarah Nah ibu mau tadi sudah diumumkan bahwa ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi Saya bilang sama Pak Jokowi Nah halah kok nyusahkan saya atau Pak Jadi Selain sebagai ketua umum partai Ibu ditugasi dua badan Yang pertama ini menurut ibu sangat penting sekali Bagi kita Warga pendiri perjuangan dimanapun dia berada Yaitu apa? Ibu dijadikan sebagai ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Ini menurut ibu paling berat Karena Ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi Tawar menawar dulu Karena saya bilang Pak Ini meskipun tempatnya di badan Tapi karena ada nama Indulugi Pancasila Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa Pak Makanya Saya minta sekali Bapak masih dukung saya Karena saya hanya Hanya Sebagai Ketua Dewan Pembina Karena kita sudah punya Ideologi Pancasila Nah Nanti Mengapa ibu mengintrodusir disini Karena nanti saya minta Semua harus berdiri dulu Ibu ajarin dulu Karena ini ada salam baru Selain merdeka 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 Jadi begini Jadi Bagi mereka yang merasa pedih perjuangan Itu saya minta Untuk berdiri Berdiri Jangan gerutu lho Kan mestinya Seperti tadi Kita sudah lihat Satgas Takrabuana Itu Kenapa Kalau tamu Merasa tamu Ya enggak usah berdiri Tapi kalau sudah mulai Bonding Sama PDI Perjuangan Eh supaya tahu lho Yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini sekarang Seabrak-abrak lho Jadi Nah yang pertama begini ya Ini ada salam Jadi kalau saya bilang Ibu nanti begini Nah begitu Kalau ibu bilang Salam Pancasila Tapi keras Nah kamu jawab juga Terus juga begini Salam Pancasila Nah setelah itu Lalu apa Baru Merdeka 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 Bisa atau tidak Nah siap ya Salam Pancasila Salam Pancasila Merdeka 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 Terima kasih Nah ini daftara untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Anak-anakku yang aku cintai Dari PDI Perjuangan Partai dimanapun mereka berada Hadirin dan saudara-saudara sekalian Para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Puji syukur kita panjatkan kehadirat Oboh Subhanahu Wa Ta'ala Atas karunianya Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50 50 tahun telah kita lalui Sejak perakhiran Partai Demokrasi Indonesia Pada tanggal 10 Januari 1973 Partai Demokrasi Indonesia Lahir melalui Fusi Sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia PNI Partai Kristen Indonesia Parkindo Partai Katolik Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI Dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murbah Dengan latar belakang historis itu Maka ketika ada yang bertanya kepada saya Karena waktu itu memang Ibu diiming-imingi untuk Masuk salah satu Waktu itu baru Hanya empat PDI Golkar P3 Dan kalau di DPR-nya Lalu ada Fraksi ABRI Lalu saya ditanya Kenapa sih Kok akhirnya milih Ke PDI Perjuangan Eh PDI Nah sebetulnya Karena begini Bapak saya Tahu gak Bapak saya siapa Lalu kok gak banyak yang tahu ya Lalu Lah kok lemes ya Lalu Siapa 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 Bung Bung siapa Yang keras Jom Bung Bung Begitu dong Karena begini Tadi saya bilang Sudah Fusi kan Jadi ketika saya diminta Jadi saya mikir Apa ya Fusi Namanya PDI Terus saya lihat Oh disitu ada PNI Partai Nasional Indonesia Itu didirikan oleh Ayah saya Pemimpin saya Bung Karno Pada tanggal 4 Juni 1927 Jadi itu harus Harus apa Tertanam disini Kalau kalian adalah PDI Perjuangan Kenapa Karena bayangkan Waktu itu masih zaman penjajahan Bayangkan Karena Bung Karno Mencoba Bagaimana Untuk supaya Bisa Yang namanya Mengorganisir Rakyat Untuk bisa Diajarkan Diajari Kenapa Kita Nantinya Harus Merdeka Nah Sampai Sampai Akhirnya Beliau Sama teman-teman Beliau Itu Mendirikan Sebuah Partai Yang namanya Partai Nasional Indonesia Pada waktu itu Jangan dipikir Enak Masih dijajah Sehingga Konsekuensinya Tidak ringan Bung Karno Harus keluar Masuk penjara Dan beberapa kali Dibuang jauh Dari rakyat Dan sana Keluarganya Demi apa Demi apa Karena Berkeinginan Wilayah Yang disebut Nusantara Yang merupakan Masih daerah Dijajah Oleh Belanda Ada Jepang Itu Dimerdekakan Untuk Membentuk Sebuah Negara Untuk Membentuk Sebuah Bangsa Yang sekarang Diberi nama Bangsa Indonesia Hebat teman-tah Ya kalian Mesti ingat Loh Harus Ingat Dari mana Datangnya Asal Kalian Kalian itu Datang Dari Sebuah Bangsa Yang pada waktu itu Saya kalau Lihat Aduh Saya pikir Aduh Kok kayak gini Tau Loh Sekarang Setelah Merdeka Saya melihat Semangat Makin turun Makin turun Makin turun Hanya ingin Mendapatkan Kenyamanan Ingin Mendapatkan Kekuasaan Tapi Beliau Itu Saya yang luar biasa Jangan Dulu Waktu baru Masuk partai Saya selalu Dibilang Kalau ngomong Bung Karno Bung Karno Karena pada waktu itu Kan sangat Sangat Dibuat Jangan Berani Ngomongi Bung Karno Tapi kalau Lalu orang Banyak bilang Begini Terang saja Itu kan Anaknya Saya terus Jawabnya Loh Memangnya Saya itu Bisa Milih Saya mau Dijadikan Anak Siapa Loh Iya Dom Saya Memang Anak Bung Karno Itu Perkataan Menurut Saya Hebat Loh Bapak Sendiri Loh Gak Mau Diakui Aneh Orang Waktu itu Iya Loh Beliau itu Terus Bekerja Tanpa Lelah Mengorganisi Rakyat Apa Toyo Mungkin Kalau dari Yang dari PDI Coba Ya Yang Mereka Ikut Saya Dari PDI Itu Pasti Ada Coba Berdiri Yang Kiput Waktu PDI Angkat Tangan Tuh Kan Masih Banyak Tau Jangan Ragu-ragu Kalau Angkat Tangan Jangan Begini Begini Ayo Berdiri Ini Beneran Gak Loh Masih Masih Oke Ya Pak Jokowi Tadinya Saya Sudah Memutus Asa Ya Duduk Kembali Terima Kasih Saya Sudah Memutus Asa Ini Saya Tue Tue Ini Pes Pes Si Nopo Enggak Enggak Loh Pak Semangat Banget Loh Itu Yang Di Luar Di Satgas Itu Juga Begitu Sampai Saya Kewalahan Mereka Pada Mau Datang Bilang Pada Pak Sekjen Nggak Papa Kita Gotong Royong Mau Apa Itu Yang Tidak Emu Tidak 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 Tidak